Jika Anda melintasi kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Anda pasti akan melihat ratusan rangkaian atau karangan bunga berjajar di depan kantor KPU. Berbagai lapisan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia ini mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap kinerja dari KPU. Dimana karangan bunga ini berisikan ucapan terima kasih kepada KPU atas terselenggaranya pemilu pada 17 April 2019 lalu. Dan juga memberikan dukungan kepada pihak KPU dalam penghitungan suara. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini sedang memanas dimana hasil dari quick count sejumlah lembaga survei ini berbeda-beda. Dari kubu paslon 01 maupun paslon 02. Tentunya hasil valid akan dikeluarkan pihak KPU selambat-lambatnya pada pertengahan Mei 2019 mendatang dan diharapkan masyarakat...